Halo Bor, kembali lagi di Riba Review Berita, bareng gue si Ali Riba Oke Bor, seperti biasa gue pastinya bawain topik-topik yang sedang hangat-hangatnya nih Nah, di awal minggu ini udah ada sesuatu yang bikin panas Tentu aja dari kontestasi Pilpres 2024 nih Langsung aja, masuk ke berita pertama Jadi kemarin bakal calon presiden dari Partai Greener, yaitu Bapak Prabowo Subianto Mengadakan pertemuan dengan wali kota Solo, Gibran Rakabuming Nah, pertemuannya sih sebenernya cuma sekedar makan malam ya Ya, mungkin kita tau lah ada bahasan-bahasan tentang politik Namun, yang serunya ini tiba-tiba relawan dari Jokowi dan Gibran ini datang dan memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Wadaw, bisa ke Seruduk Banteng nih Kan kita tau sendiri, kalau Gibran ini dipilkada Solo, didukung oleh PDIP Namun, kenapa dia menyambut relawan Gibran dan Jokowi ini untuk mendukung Prabowo? Terlihat dari gestur si Gibran sebenernya, dia sih cuma hanya pengen nemenin para relawannya aja nih Yang pengen ngasih dukungan ke Prabowo Tapi ya, apalagi di tahun politik sekarang, semua bisa jadi salah paham Atau bisa jadi gorengan-gorengan yang bikin Pilpres ini makin panas Nah, buntut dari aksi memberikan dukungan pada Prabowo dari relawan Gibran dan Jokowi ini Berujung pada memanggilan Gibran sendiri ke DPP PDI Perjuangan Dan Gibran sendiri menyatakan siap menjelaskan apa yang terjadi di sana Yah, ginilah nih, dilema-dilema politik Salah langkah dikit, bisa rame Oke Bor, lanjut ke berita kedua Kemarin juga nih, bakal calon presiden Anies Baswedan melakukan pidato di depan para relawannya nih Nah, dalam pidato Anies kali ini, beliau banyak menyindir hal-hal yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi Tepatnya 10 tahun kebelakang lah Anies juga membandingkan era pembangunan Jokowi dan SBY Yang dimana SBY kita tahu sendiri, beliau adalah dari Partai Demokrat Dan, Anies Baswedan ini didukung Demokrat Bisa banget sih, Anies kayak gini untuk memancing lebih banyak pendukung nih Anies banyak memberi kritik dengan langkah yang dilakukan pemerintahan sekarang Mulai dari pembangunan jalan, yang lebih banyak jalan tol katanya daripada jalan-jalan di desa Lalu rangkap jabatan, sampai bahas mafia Ya emang sih, hal-hal yang menjadi kekurangan pemerintah ini perlu digoreng Bahkan calon presiden, tentu aja Untuk mencari perhatian Dan gue sih gak yakin sebenernya bakal ada solusi pasti ya Kalau emang harus bagi rangkap jabatan, pembangunan gak rata Kayaknya di era-era dulu dan sekarang juga udah sering terjadi sih Sebenernya ini sih bukan sesuatu yang baru ya Ya cuman oke lah, buat cari-cari nama Selain memberikan kritik, Anies juga menyindir langkah-langkah yang dilakukan capres lain Salah satu sindirannya yaitu, dia mengatakan Kalau dalam belusukan menemui masyarakat, dia tuh gak pernah namanya merekam, membawa jurnalis Bahkan sindiran yang pedesnya ini ketika dia mengatakan, kalau dia gak pernah lari-lari Ya kita tahulah siapa yang kemarin-kemarin ini posting lari-lari Lari-lari sambil menyeruduh mungkin Ya namanya juga cocok-cocok politik Pasti ada aja yang menentang gitu Atau bahkan menyanggah Nah, pidato Anies Baswedani ini juga ditanggapi oleh beberapa kalangan politik Ada yang mengatakan itu wajar-wajar saja Ada juga yang mengatakan terlalu lebay Dan tentu aja, buzzer-bazer juga gak mau kalah nih Di Medsos, membandingkan juga kinerja Anies selama pilkada DKI Kayak oke-oce gak jalan, rumah dari P0% hanya janji Ya, inilah bumbu-bumbu yang terjadi dalam Pilpres 2024 Jadi Bor, mungkin beberapa waktu ke depan Bahkan sampai tahun depan ya Ya kita nikmati aja lah sandiwara-sandiwara politik yang ada di negeri kita ini Ya maklum lah, sandiwara ini kan hanya terjadi 5 tahun sekali Yang jelas menjelang Pilpres Nah Bor, kalau kalian punya pendapat lain atau opini lain yang berbeda dengan gue Bisa langsung komen di bawah Tenang, gue ingetin sekali lagi Kita ini bukan rezim Kita bisa ngasih kebebasan kalian untuk bersuara Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa di Riba Review Berita Episode berikutnya bareng gue si Ali Riba Bye-bye